hai 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 lagi channel gue zio dan video kali ini gue masih akan memainkan game toram konten kembali kego sudah ada di depan portal avancline ya atau di depan kuil avancline di sini even onigashimus akir sudah rilis ya sudah rilis jadi mari kita mainkan karena shio tahun ini klinci ya jadi kemungkinan monsternya ya klinci juga ya seperti biasa ambil gratisan dulu langsung kita kesana nih ya sebelah kiri tangga ya Wow bener kuih klinci Hai kayak jadi ingat yang Otsukimi ya kita not eh Otsukimi depan Hanami nah oke kita tes ini ultimate aja levelnya masih 47 ya dan HPnya juga cuma 4.000 HPnya ya langsung aja tapi kalau yang nggak bisa sih ya normal kalau nggak hard aja ya nggak apa-apa nggak harus ultimate even ramah kok untuk pemula ya even paling bagus untuk para pemula nggak usah nggak usah powerful juga nggak apa-apa ya sebenernya ya pokoknya ini event santai aja kok mau main di normal hard asal jangan jangan isi aja tuh langsung dapati ekstalnya itu ekstal berguna banget ya untuk membuat perlengkapan jadinya jangan sampai disia-siain banget tuh ekstal nih Zodiac Rabbit Box kita kumpulin dulu sebentar ya baru nanti akan pas lagi selamat menikmati ya sebaiknya sih kalian itu ya coba ngelawan ya si rebate ini setiap hari lah minimal sehari sekali kalau nggak sehari berapa kali aja gitu karena gini ya karena ada pengumumannya sebentar gua akan ganti tampilan dulu nah ini ada pengumumannya ya jadi nanti akan gua buat bagaannya ya otoshidama battle sedang diadakan ya sudah rilis selain itu kami juga mengadakan promo dimana kami akan memilih 20 petualang yang yang telah mengalahkan lunadora secara acak untuk memenangkan sobekan kartis 2023 sobekan kartis Wow banyak banget jadi setiap Minggunya tanggal 5 Januari tanggal 11 Januari tanggal 18 Januari dan juga tanggal 25 Januari itu mendapatkan dia 2023 berarti berapa di sini kan keterangannya kan 5 pemain akan dipilih dari semua pemain dan total 20 pemain berarti satu minggunya tuh ya lima pemenang nah maksud gua nih 2023 ini sudah dibagi rata semuanya kalau memang dibagi rata tadi udah gua itu mendapatkan 100 pecahan eh lebih serta sobekan kartis ya seratusan gitu tapi kalau seandainya 2023 ini dibagi 5 lumayan juga ya nah kalau 2023 dibagi 5 itu dapat sekitar 400-an sobekan kartis artinya dapat 4 artis ya 4 kartis avatar sini ada yang mau membahas sedikit worknya gak sebenarnya kalau seandainya tuh hadiah kayak gitu ya maksudnya gini yang punya akun banyak banget ya itu pasti lebih deuntungan gitu daripada kita yang cuma punya satu akun yang enggak akan menang sih jadi menurutku sih emang agak kurang adil sih kalau mau gift-gift kayak gitu seharusnya tim asomimonya yang ngasih aja ke setiap pemain gitu angku tahun baru ya daripada kayak gitu ngasih gift acak kasihan banget gitu peluangnya tuh bisa 0,0000001 gitu gitu ya dibandingkan dengan yang punya banyak banget akunnya bisa sampai 10 mungkin bisa sampai 150-an eh jadi sekali lagi itu aja bisa kesampaikan jangan lupa subscribe-nya dukung terus jangan lupa sehat-sehat terus semangat subscribe sampai jumpa lagi di next episode bye-bye Assalamualaikum